Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 8 Plus yang kasusnya adalah lupa kunci layar kemudian karena terlalu banyak diacak kunci layarnya akhirnya muncul tampilan penguncian keamanan kalau dulu ada keterangan iPhone tidak tersedia atau iPhone tidak diaktifkan ya sekarang keterangannya adalah penguncian keamanan oke tadi kita sudah coba untuk reset menggunakan kartu SIM tapi ternyata sinyal data tidak aktif dan tidak ada wifi yang terhubung ke ponsel ini jadi kita akan melakukan flashing kita siapkan dulu kabel data lalu kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita kemudian disini kita sudah siapkan dua file eh satu file ya ada firmware iPhone 8 Plus versi yang paling baru kemudian kita siapkan juga aplikasi flashnya kita akan menggunakan Triutool bagi teman-teman yang belum tahu cara download dan cara install aplikasi Triutool link tutorialnya sudah gue taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi untuk firmwarenya kita download terpisah walaupun aplikasi Triutool bisa mendownload firmware tapi kayaknya lama ya jadi kita download aja secara terpisah oke selanjutnya kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data untuk masuk ke recovery mode dalam posisi menyala seperti ini langsung aja kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita masuk ke recovery mode dengan cara kita tekan tombol volume atas sekali tekan tombol volume bawah sekali dan tekan tahan tombol powernya sampai ponsel mati sampai masuk ke recovery mode kita coba sekarang tekan volume atas tekan volume bawah tekan dan tahan tombol power muncul menu geser matikan tetap kita tekan dan tahan tombol power kita abaikan aja menu tersebut kita tunggu sampai iPhone mati iPhone mati tetap kita tekan dan tahan tombol power kita tunggu sampai muncul logo Apple yang pertama ketika sudah muncul logo Apple tetap kita tekan dan tahan tombol power kemudian iPhone akan mati lagi tetap tahan tombol powernya kita tunggu sampai muncul logo Apple yang kedua Tetap kita tekan dan tahan tombol powernya Muncul recovery mode seperti ini Baru kita lepaskan tombol powernya Dan kita letakkan iPhone-nya Bisa kita lihat pada aplikasi 3U Tool Muncul notifikasi connection reminder Bisa kita klik OK Kemudian iDevice connected in recovery mode Dan ini adalah iPhone 8 Plus iDevice tipenya iPhone 8 Plus Kemudian untuk produk tipenya adalah iPhone 10,2 Walaupun produk tipe iPhone 10,2 Untuk tipenya adalah iPhone 8 Plus Kemudian kita klik menu Go Flash Selanjutnya karena disini kita sudah mendownload Filmware-nya secara terpisah Maka langsung saja kita pilih select local firmware Kemudian kita pilih menu import di sebelah kanan Lalu kita arahkan di mana tadi kita menyimpan filmware-nya Kebetulan aku letakkan di desktop Di folder bahan ini dia firmware-nya Kita pilih kemudian kita klik Open Sampai terimport pada aplikasi 3U Tool seperti ini Untuk mengatasi kasus lupa kunci layar Ataupun penguncian keamanan dan iPhone tidak tersedia Kita pilih opsi Quick Flash Mode Pada bagian bawah aplikasi 3U Tool-nya Kemudian langsung saja kita klik menu Flash di sebelah kanan Di sini boleh kita centang pada bagian Vick Battery Health During Flash Kemudian langsung saja kita klik menu Flash Dan kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan Kemudian setelah proses flashing-nya berjalan Kita tunggu saja sampai proses flashing-nya selesai Untuk durasi flashing kira-kira memakan waktu sekitar 15 menit Seperti keterangan yang muncul pada tampilan aplikasi 3U Tool-nya Proses pertama adalah Vick Battery Health-nya Kemudian baru proses flashing-nya Kadang-kadang tidak sampai 100% proses flashing sudah selesai Tapi harus di atas angka 70% ya Apabila gagal bagaimana? Nah di sini ketika gagal kita harus mencoba lagi sampai berhasil Biasanya gagal itu sekitar 11% Kemudian 18% Kemudian 19% Ataupun antara 20% sampai dengan 60% Jika gagal bisa kita ulang-ulang Jika sudah 3 kali mengulang tidak berhasil juga Silahkan ganti kabel datanya Jika sudah ganti kabel data berkali-kali tetap gagal juga Silahkan ganti laptop ataupun ganti PC Ganti PC masih gagal silahkan ganti baterai Ganti baterai masih gagal berarti ada masalah Dengan hardware-nya Jadi masalah hardware atau masalah mesin ini Biasanya bisa kita ketahui Tanpa harus kita mencoba mengganti-ganti kabel data PC Ataupun bahkan baterainya Ketika kita mengalami error flashing menggunakan aplikasi Triutool Misalnya di 19% biasanya Ada error yang muncul 4031 ataupun 40 berapa Kita bisa cek saja di Google Flash iPhone error 4000 berapa Nanti kemungkinan jika itu hardware Maka keterangannya akan langsung muncul di Google Error sekian kerusakan pada hardware di bagian ini Biasanya penanganannya adalah seperti ini Maka silahkan melakukan analisa hardware lebih dalam lagi Oke disini untuk prosesnya sudah hampir selesai ya Di 60% 59% Biasanya disini langsung selesai Nah ya kan Congratulations The clean flash and fixing of the battery heart issue have been successful Proses flashingnya sudah selesai iPhone otomatis restart Kemudian menyala di tampilan logo Apple Kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai Di bagian bawah logo Apple nya itu ada garis loading yang berjalan Kita tunggu sampai proses loading ini selesai Kemudian akan masuk ke tampilan Halo Screen Kita lepaskan dulu kabel datanya Jadi disini ada keterangan iPhone Locked to Owner Jadi iPhone di kunci pemilik Kita setup dulu aja iPhone nya Pilih bahasa Pilih negara atau wilayah Kemudian kita lanjutkan setup nya Untuk melakukan aktifasi pada ponsel ini Jadi apabila pada bagian Halo Screen tadi muncul tampilan Atau tulisan iPhone Locked to Owner Berarti kita meminta verifikasi akun Apple ID Kita hubungan dulu Ke jaringan internet Kemudian muncul keterangan diperlukan beberapa menit Untuk mengaktifkan iPhone Anda Selanjutnya kita diminta untuk meloginkan akun iCloud Atau Apple ID nya Email dan kata Sandi Silahkan diloginkan Walaupun sebenarnya ada alternatif lain Yaitu buka dengan kode Sandi Tapi kasus awal ponsel ini adalah Lupa kode Sandi nya Passcode atau kunci layarnya Kebetulan kemarin kita sudah tanya ke pemilik iPhone ini Dan masih ingat ID iCloud nya Atau Apple ID nya Nanti kita akan konfirmasi dulu Ke pemilik iPhone ini Kita minta ID iCloud nya Atau kita langsung kembalikan saja Dalam posisi seperti ini Biarkan pemilik dari iPhone ini Meloginkan sendiri Apple ID nya Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi Nota Terima kasih sudah menonton video selanjutnya